Hei, halo sobat Ketemu lagi sama aku Uncle Win Di channel Queen Java Vlog Salam sejahtera Salam dari Amerika Semoga kalian Dalam keadaan sehat semua Dimanapun kalian berada Amin Oke Dalam kesempatan ini Marilah Kita Kita Berbincang-bincang Tentang Berita Krisis di border Amerika Jadi ini Menteruskan cerita Kemarin Krisis di border Amerika itu Ceritanya gimana Cerita selanjutnya Seperti yang Kalian ketahui Kalau kalian mengikuti berita juga Ternyata Beritanya semakin buruk Dan Buruknya ini Semakin buruk Bagi semua Ternyata Semakin buruk bagi Imigran yang nyebrang Juga Semakin buruk bagi Imigran yang ada di Amerika Dan semakin buruk Juga bagi Amerika Warga Amerika US citizen juga Dan Siapa yang Diuntungkan Kelihatnya Yang diuntungkan itu Para Penyelundup obat Atau Para-para kartel Dan juga yang diuntungkan itu adalah suatu badan tertentu yang menginginkan Amerika ini ke arah kehancuran Tapi ya sebagai rakyat kecil kami yang tinggal di Amerika tidak bisa berbuat banyak Cuman merasakan imbasnya dan imbasnya itu tidak ada baiknya Oke anyway sobat, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman yang sudah subscribe Kalian tidak tiap hari ya Ada subscriber baru Dan yang sudah subscribe Aku ucapkan terima kasih banyak Dan yang belum subscribe Dan belum kenal Perkenalkan nama saya Wyn Saya dari Tulungagung, Jawa Timur Dan saya sekarang sudah menetap di Amerika Yang pada awalnya juga kalian tahu Seperti cerita-cerita saya yang lalu Bahwa saya juga pernah menjadi illegal imigran Karena saya pernah overstay selama 7-8 tahun Jadi saya merasakan lah Gimana hidup sebagai imigran ilegal di Amerika Dan saya juga merasakan Gimana menjadi Amerika citizen Hidup sebagai warga negara yang punya status legal Dan maka dari itu Harapanku dari video-video yang aku bikin Aku bisa berbagi pengalaman Dan juga bagi teman yang ingin bertanya Atau ingin mengetahui Gimana sih kehidupan yang sebenarnya di Amerika itu Bisa tulis kolom di bawah Dan juga bisa Bertanya lewat Instagramku Di miamigo waktu itu Jadi Semoga info yang saya berikan Bisa bermanfaat Dan Bisa Menjawab pertanyaan yang Kalian Punya Oke Let's go kembali Kepada berita tentang Krisis border Di Amerika itu Gimana Oke seperti yang Aku ceritakan kemarin ya Sejak adanya Title 42 Ending Yang Akhirnya Di perbatasan antara Meksiko dan Amerika Yaitu yang ada di Texas Arizona Juga California Itu Ribuan pendatang Ribuan imigran Berkumpul Mencoba masuk ke Amerika Yang sebelumnya Sebenarnya Udah biasa ya Memang udah biasa Di border itu Orang nyebrang itu Udah biasa But Memang udah ribuan Biasanya juga ribuan Tapi Sejak title 42 Itu Tidak ada Apa itu title 42 Title 42 itu Hukum imigrasi Yang ada hubungannya Kesehatan Tentang Covid Yang diciptakan oleh Presiden Trump dulu Untuk Mencegah Atau Mencegah Covid masuk Amerika Makanya Dengan hukum Title 42 itu tadi Petugas imigrasi Bisa langsung menolak Orang Orang Yang mau masuk border Dan sejak itu Di Title 42 Itu yang aku ceritakan Kemarin udah expire Beberapa malam kemarin Dan itu membuat orang Membuat Imigran itu Dari mana-mana Dari all over the world Tidak cuman dari Amerika Tidak cuman dari Amerika Latin aja Itu Mencoba masuk Melewati border Karena ada Isu Ada berita Bahwa Amerika Border Itu open Nah Mengapa Mengapa Melilih Lewat Meksiko Amerika Lewat Texas Karena cuman Daerah itulah Yang Yang bisa jalan Ya ada lagi Yang border Utara itu kan Dekat Kanada Nah orang Mau masuk ke Kanada Juga sulit ya kan Jadi Orang yang paling masuk Paling gampang itu Yaitu Meksiko Karena bisa jalan kaki Nah orang Dari seluruh Orang Itu dari seluruh Seluruh penduduk dunia Dari Rusia Dari Eropa Dari mana saja Dari China Dari any country Itu masuk Meksiko Habis itu Turun di Meksiko Jalan kaki Ke border Yang tercatat dari China aja Udah ribuan Kemarin itu Yang tercatat masuk Ya kan Ya sampai Sampai Ya kewalaan Yang pasti Petugasnya Kewalaan Nah karena Memang ini Ada isu ya Isu tentang Bahwa Open border itu tadi Jadi Jadi semua itu Datang ke situ Dan antri Nah isu itu Betul atau tidak Ya Isu itu memang Simpang siur ya kan Nah pemerintah Biden sendiri Bilang Oh kita tidak Open border Tapi Kenyataannya Kenyataannya Dari pemerintah Biden ini Sekarang ini ya Mereka itu tetap Memasukkan Tetap dengan alasan Asilum Asilum atau Suaka politik Jadi Kalau Kandang lewat Border itu Dengan alasan Oh saya di negara Saya Misalkan Saya itu Diancam pak Diancam Diancam Kehidupan saya itu Berbahaya Atau begitu Langsung Anda itu Langsung Dibolehkan Masuk Langsung Dibolehkan Masuk Nah itu Ribuan Itu ribuan Mas Sehari aja Masuk Ada lebih Sehari Sepuluh Ribu Ini udah Beberapa hari Ini ribuan Orang Masuk 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 Yang seperti Anda ketahui Di negara Amerika ini kan Ada dua Partai besar Demokrat Dan Republikan Ya kan Akhirnya Demokrat Pro Sama Imigran Republikan Anti Imigran Semuanya Semua Dua partai ini Mempunyai alasan Sendiri Kenapa Ada yang Pro Atau Ada yang Tidak But In this time Karena Yang berkuasa Kan Demokrat Jadi Di Di Amerika ini Juga ada kan Namanya State State itu Provinsi Negara Bagian Itu kan Di setiap State itu Ada beda-beda State ada yang State Yang penduduknya Mostly Republikan Jadi Dinamakan Republikan State Dan State yang Penduduknya itu Pro Demokrat Dan Mereka itu Menamakan diri Sangtuari State Ya kan Nah Akhirnya Dengan adanya Ini Di Texas Di Texas Itu kan Gubernurnya itu Republikan Sama gubernurnya Texas ini Ya Orang-orang yang Dimasukkan ini Tadi Langsung Dinaikkan Base Langsung Dinaikkan Base Sama mereka itu Ribuan orang itu Dia dikirimkan Kemana Saja ke state-state Yang Pro Demokrat Kayak New York Chicago New Jersey Dan Ke Colorado Ke Philadelphia Ya daerah-daerah Situ Banyak lagi Mereka itu Dinamakan Bus Kirim mereka Awal-awalnya Sih mereka Oh yes Welcome Ya welcome Para imigran Welcome Orang-orang Republikan Tahu Memandang ini Bahwa akan menjadi Masalah Tahu Namanya Pemerintahnya Yang memegang Demokrat Orang Republikan Cuman bisa Kasih usul Yang ngasih Keputusan Yang ngasih Yang bikin Keputusan Semuanya kan Orang Demokrat Yang menang suara Mereka Yang Banyak Bohongnya Ternyata Orang-orang Pemimpin Pemimpin Demokrat Orang-orang Biden Ini Banyak Bohongnya Mereka bilang Oke Oke Kita oke Terima Imigran Ternyata Akhirnya Mereka itu Diging On Griff Itu Kenyataannya Ini Mereka itu Diging On Griff Akhirnya Ya Mulai Beberapa hari ini Akhirnya Mereka sampai Karena Ya banyak Kayaknya Ribuan orang Akhirnya Mereka ditempatkan Di shelter-shelter Ditempatkan Di Gereja-gereja Di tempat Akhirnya juga penuh But people Keep coming You know Ya meskipun Amerika luas Amerika banyak Gedung kosong But You know Siapa yang mau ngasih Ini makan orang Ya kan Ya tetap aja Kan Akhirnya Uang dari Teks rakyat Well Rakyat itu siapa ya Orang demokrat sendiri Dan orang juga Republikan sendiri Akhirnya Yang bahasnya Kesitu Ini orang Keep coming Keep coming Sebenarnya Ada cerita itu Sampai You know Karena Saking Mungkin Jengkelnya Juga orang Republikan Ya kan Samaran Dimulai Ada satu Ada dua Bis itu Diturunkan Di depannya Rumahnya Wakil Presiden You know Ya orang itu Akhirnya Gerombol Tapi Akhirnya Tiba Habis itu Setelah Bisnya Pergi Ceritanya itu Ada beberapa Fan yang Ambil mereka Biar Biar kelihatan Aman And then And then Wakil Presiden Ya bilang Oh Men Everything Is Good Everything Immigration Is Smooth Ya aku Aku sendiri Cuma Lihat Sebagai Orang kecil Cuma Lihat ini Aduh Ternyata Banyak Komedian Juga Di Pemerintahan Amerika Itu Ternyata Banyak Komedian Di mana-mana Para Politikus Itu Sekarang Saya Lihat Di mana-mana Itu Jadi Komedian And then And then Itu tadi Udah Akhirnya Gubernurnya Gubernurnya Itu M Bilang Sama Apa Mengadakan Conference Bahwa mereka Punya Sampai Punya Masalah Ini Menjadi Nasional Emergency Mereka Minta Bantuan Federal Government Karena Apa Kayak Karena Orang-orang Yang dulunya Bilang Welcome Orang-orang Demokrat Itu Juga Akhirnya Mereka Ngamuk Sendiri Karena Ibaratkan Begini Ibaratkan Dalam Satu Keluarga Ya Kita Normal Kita Bantu Orang Lain Kita Bisa Bantu Orang Dua Orang Ya Kalau Sampai Yang Dibantu Itu Pun Nggak Ada Nggak Ada Apanya Ya Kompensasinya And Keep Orang-orang Bertambah Dibantu Dua Tambah Empat Dibantu Empat Tambah Sepuluh Dibantu Sepuluh Tambah Dua Puluh Akhirnya Yang Yang Bantu Juga Juga Apa Juga Jenuh Sendiri Ya Kan Apalagi Dalam Keluarga Itu Mereka Mereka Kita Masih Memikirkan Anggota Keluarga Kita Juga Kan Kita Tidak Hanya Akan Membantu Orang Kita Juga Memikirkan Diri Kita Sendiri Juga Kan Akhirnya Ya Itu Di Di Mana Mana Itu Sekarang Mulai Protes Penduduk Amerika Sendiri Mulai Protes But Mereka Keep Coming Ya Ini Imigran Imigran Keep Coming Mereka Merasa Si Merasa Ya Merasa Aman Di Dalam Negara Amerika Ya Karena Amerika Bagian Men Juga Ya Kan Keep Coming And Then Karena Udah Mungkin Ya Ini Kemarin Sampai Aku dengar Kemarin Itu Imbasnya Imbas Dari Ini Oke Sampai Imbasnya Kalau Imbasnya Di Texas Ya kan Itu Gubernur Texas Ya itu Tadi Keep Going Take a bus Send it to anyone Nah Imbasnya Ke state State Lain Rakyatnya Udah Jenuh Juga Bantu Ini Orang Orang Imigren Karena Saat Ini Kalian Tahu Sendiri Ekonomi Amerika Juga Dalam Tidak Keadaan Baik Oke And Then Mereka Juga Kita Kak Yang Disini Itu Saja Banyak Orang Yang Bekerja Itu Tidak Punya Pekerjaan Mulai Tidak Punya Pekerjaan Terus Ditambahi Mulai Ada Imigren Imigren Ini Yang Pasti Uang Dari Mana Uang Dari Mana Untuk Untuk Dikasih Kawan Makan Untuk Ngasih Tempat Tinggal Padahal Di Amerika Sendiri Yang Kalian Tahu Homeless Homeless Itu Jutaan Homeless Yang Yang Penduduk Asli Penduduk Amerika Itu Masalahnya Tidak Tuntas Masalahnya Bertambah Gede Apalagi Ditambah Imigren Imigren Yang Datang Well Welcome To Amerika Men Sekarang Men Welcome To Amerika Kalau Jadi Kalau Anda Jadi Turis Ke Amerika Anda Tidak Akan Bisa Menikmati Lagi Indahnya Rumah Indahnya Tempat Tinggal Orang Amerika Mungkin Tidak Akan Bisa Lagi Kenapa Kemarin Saja Saya Waktu Jalan Jalan Ke Hollywood Itu Di Trotuar Trotuar Itu Seharusnya Saya Bisa Lihat Di Bintang Bintang Hollywood Tapi Itu Sekarang Sudah Banyak Tenda Yang Nempatin Terut Terut Aja Welcome To Amerika Oke Imbas Nya Lagi Kemudian Kemarin Aku Dengar Kemarin Ada Berita Itu Gubernurnya Florida Itu Membuat Hukum Baru Hukum Baru Itu Mereka Salah Satunya Of course Melarang Semua Yang Punya Usaha Di Florida Untuk Hiring Ilegal Imigran Atau Orang Tidak Tidak Punya Dokumen Dengan Cara Mereka Melakukan E Verification Juga Jika Ada Orang Yang Misalkan Ketangkap Atau Tau Harboring Ini Orang Ilegal Misalkan Saya Tau Itu Restoran Kok Mempunyai Pekerja Ilegal Saya Laporkan Mereka Restoran Ini Akan Dicabut License Dan Mereka Akan Didenda Puluhan Ribu Itu Simple Aja Inti Hukum Yang Dikeluarkan Begitu Jadi Misalkan Anda Sakit Anda Orang Ilegal Sakit Di Florida Anda Setelah Sakit Anda Kemungkinan Besar Akan Ditangkap Dan Akan Dideportasi Itu Intinya Intinya Dari Hukum Yang Dikeluarkan Oleh Gubernur Di Florida Dan Biasanya Kalau Memang Ini Jalan Biasanya Gubernur Gubernur Lain Di State Lain Terutama Republikan Mereka Pasti Akan Mengeluarkan Hukum Yang Sama Sih Imbasnya Sebegitu Banyak Jadi Ini Imbasnya Bagi Teman-teman Indonesia Aku Tau Kalian Tidak Tidak Dari Kalian Kita Tau Banyak Sekali Dari Kalian Juga Yang Tidak Punya Apa- Apa Ya Jadi Berhati-hatilah 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 Menghadapi Hukum Baru ini Dan Kalaupun Kalian Pada Pro-demokrat Pro-demokrat Dibilang Kalian Sekarang Tau Kemana Arah Demokrat Ini Ini Ke arah Mana Demokrat Ini Menjalankan Hukum Seperti Kepulian Ladi Ya Semua Orang Di Amerika Itu Tidak Keberatan Membantu Orang Kalau Yang Dibantu Itu Keep Coming Seberapa Banyak Kita Bisa Membantu Orang Lain Ya Kan Karena Juga Kita Harus Memikirkan Diri Kita Sendiri Dan Juga Anggota Kita Masing-masing Ya Kan Jadi Akan Akan Banyak Imbasnya Bagi Kita Semua Yang Udah Tinggal Aman Dan Udah Tinggal Tentram Di Amerika Dengan Pengeluaran Hukum Hukum Yang Baru Pasti Akan Ada Imbasnya Jadi Itu Tadi Hati-hati Bagi Semua Teman Hati-hati Bagi Teman-teman Yang Tidak Punya Dokumen Karena Will Coming Semua Ini Akan Datang Dan Semua Ini Akan Berimbas Pada Kalian Semua Oke Jadi Jaga diri Baik-baik Jaga diri Baik-baik Dan Berhati-hatilah Selama Apa Ini Kios ini Belum Reda Jangan Jangan Kita Tidak 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 Semakin Hari Akan Semakin Parah Jadi Udah Ekonomi Bobol Ekonomi Bobrok Ketambahan Hal Yang Imigren Yang Begitu Akhirnya Bukan Hal Yang Baik Yang Terjadi Tapi Akan Memperkeruh Ya Kedahan Di Amerika Saat Ini Semakin Keruh Dan Bagi Teman-teman Yang Belum Datang Perlu Anda Perhitungkan Kembali Oke Sebelum Anda Memutuskan Untuk Datang Ke Amerika Saat Ini Karena Look Like American Dream Is Mulai Collab Udah Mulai Jatuh Impir American Dream Udah Mulai Jatuh Ya Bagi Kami Yang Udah Tinggal Dan Udah Menetap Maksudnya Udah Punya Status Legal Sih Bagi Kami Tak Ada Begitu Masalah Ya Kan Ya Itu Tadi Jadi Bagi Teman-teman Yang Baru-baru Itu Yang Yang Harus Berpikir Doble Karena Mencari Pekerjaan Dan Mencari Tempat Tinggal Di Amerika Tidak Semudah Tahun-tahun Yang Sebelumnya Oke Anyway Sobat Teteh Seberita Hari ini Agak Ngeri-ngeri Sedap Ya Kan Semoga Kalian Dalam Keadaan Baik-baik Saja Thank you So much Satu Waktunya Dan Ketemu Lagi Di Cerita Uncle Win Di Video Yang Berikutnya Happy Nice Day Salam Dari Amerika Bye 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 selamat menikmati